Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara Saudari sekalian. Hari ini Jumat tanggal 3 Maret 2023, kita telah memasuki hari ke-62 dalam program Mari Baca Alkitab GKI Karangsaru. Sebelum membaca Alkitab, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak. Puji syukur karena kami boleh bertemu, berjumpa kembali pada malam hari ini. Untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firmanmu. Kiranya kau sendiri mau beri hikmat, kepijaksanaan bagi anak-anakmu. Supaya kami bisa memahami, kami bisa mengerti apa yang engkau inginkan bagi kehidupan kami. Kiranya firmanmu bisa berguna bagi kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dan hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita malam hari ini adalah Jalan Keluar Paranormal. Bacaan diambil dari 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai dengan 1 Samuel pasal 31 ayat 13. Daud diantara orang Filistin. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, Bagaimanapun juga pada suatu hari, aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana. Ia dan ke enam ratus orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akis bin Ma'ok, Raja Kota Gat. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabel, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akis, Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di Tanah Datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu, Akis memberikan Ziklak kepadanya. Itulah sebabnya Ziklak menjadi kepunyaan Raja-Raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah satu tahun empat bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Gersi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai Tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di Tanah Negep Yehuda. Atau di Tanah Negep orang Yeher Mel. Atau di Tanah Negep orang Kenny. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gat. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akis mempercayai Daud, sebab pikirnya tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Pada waktu itu, orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang merawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Jawab Daud kepada Akis, baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Ramah di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat sunam. Lalu Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan dua orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau merenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan. Katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu, bertanyalah perempuan itu, Siapakah yang harus ku panggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, Demikianlah, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicara saja kepadanya, Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab, Saul, Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, Bagaimana rupanya? Jawabnya, Ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah. Maka taulah Saul, bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu, berbicara lah Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku. Dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harusku perbuat. Lalu berbicara lah Samuel. Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku. Yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan mukanya yang bernyala-nyala itu di atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu, kira-kira engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Ijinkan aku menyajikan kepadamu sepotong roti. Makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pulang. Tetapi Saul menolak dan berkata, Aku tidak mau makan. Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannya lah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembutambun di rumahnya. Maka segeralah ia menyembeli itu. Ia mengambil tepung, diremasnya, dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannya lah semua itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya. Lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek. Sedang orang Israel berkamah dekat mata air di Israel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan seratus dan seribu dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akhis. Berkatalah para panglima orang Filistin ikutu. Apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akhis kepada para panglima orang Filistin itu. Bukankah dia itu Daud hamba Saul Raja Israel yang sudah satu dua tahun bersama-sama dengan aku tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati Tuhannya kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini. Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa tapi Akhis memanggil Daud dan berkata kepadanya demi Tuhan yang hidup engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota sebab itu pulanglah pergilah dengan selamat dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu tetapi Daud berkata kepada Akhis apa yang telah aku perbuat dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja lalu Akhis menjawab Daud aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah hanya para panglima orang Filistin telah berkata ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau bangunlah kamu pagi-pagi segera sesudah hari cukup terang bagimu dan pergilah lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Israel ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negep dan Siklak Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya kemudian Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu dan tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis juga kedua istri Daud ditawan yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimel bawalah Efod itu kepadaku maka Abiatar membawa Efod itu kepada Daud kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya haruskah aku mengejar gerombolan itu akan dapatkah mereka ku susul dan ia berfirman kepadanya kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan lalu pergilah Daud beserta ke enam ratus orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta empat ratus orang dua ratus orang yang terlalu lelah untuk menyebrangi sungai Besor itu berhenti di sana kemudian mereka menemui seorang Mesir di Padang lalu membawanya kepada Daud mereka memberi dia roti lalu makanlah ia kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue arah dan dua buah kue kismis dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama tiga hari tiga malam kemudian bertanyalah Daud kepadanya budak siapakah engkau dan dari manakah engkau jawabnya aku ini seorang pemuda Mesir budak kepunyaan seorang Amalek tuanku meninggalkan aku karena tiga hari yang lalu aku jatuh sakit kami telah menyebut tanah negeb orang kreti dan daerah yuda dan tanah negeb kaleb dan siklak telah kami bakar habis Daud bertanya kepadanya dapatlah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu katanya bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah yuda dan pada keesokan harinya Daud mengancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta Daud melepaskan semua apa yang dilampas oleh orang Amalek itu juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud tidak ada yang hilang dari mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar sampai anak laki-laki dan anak perempuan dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dilampas mereka semuanya itu dibawa Daud kembali Daud mengambil segala kambing domba dan lembu semuanya itu digiring mereka dihadapannya serta berkata inilah jarahan Daud ketika Daud sampai kepada kedua ratus orang yang telah terlalu lelak untuk mengikuti Daud yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia lalu Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang Dursila diantara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu katanya karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi tetapi Daud berkata janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita siapa yang mau mendengarkan kamu dalam sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang itu akan dibagi sama-sama dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang ketika Daud sampai ke Siklak dikirim sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda kepada teman-temannya dengan pesan inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan yakni kepada yang dibattle kepada yang diramot di tanah selatan kepada yang di yatir kepada yang di arur kepada yang di sif mot kepada yang di estemua kepada yang di rakhal kepada yang di kota-kota orang Yeramel kepada yang di kota-kota orang Kenny kepada yang di Horma kepada yang di Borasan kepada yang di Atak kepada yang di Hebron dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara Sementara itu orang-orang Filistin berperang merawang orang Israel orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yodatan Abinadab Malquisua dan anak-anak Saul kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segen kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul jadi Saul ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu ketika dilihat orang-orang Israel yang diseberang lembah dan yang diseberang sungai Yodan bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak anaknya sudah mati bangga mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu dan didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa mereka memancung kepala Saul merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean ketika penduduk Giabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul maka bersiaplah segenap orang gagah berkasa mereka berjalan terus malam-malaman lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean kemudian pulanglah mereka ke Giabes dan membakar mayat-mayat itu di sana mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkan di bawah pohon Tamariska di Yebes sesudah itu berpuas lah mereka tujuh hari lamanya demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah jalan 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 keluar paranormal ibu bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus apa yang anda lakukan ketika mengalami masalah anda tahu masa-masa itu banyak hal berkecamuk dalam benak anda anda merasa kewalahan ada tekanan untuk membuat keputusan beberapa orang merespon masalah dengan membicarakannya dengan orang yang memiliki pengetahuan tentang masalah itu bisa seorang guru seorang konselor atau seorang pendeta beberapa orang meneliti dan membaca tentang masalah itu beberapa orang berbicara pada orang tua beberapa orang memutuskan untuk berdiam diri dan berharap masalah itu akan lenyap ini semua mungkin merupakan ide yang baik namun ada cara yang lebih baik untuk kita mulai ketika kita menghadapi masalah yang berat Tuhan ingin kita mencari dia untuk memohon petunjuk Saul gagal melakukan hal tersebut dalam 1 Samuel pasal 28 dikisahkan bahwa Saul menghadapi perang yang besar jadi ia mencari petunjuk Tuhan tetapi tidak menunggu jawaban Tuhan Saul bingung mencari pertolongan ia mencari konselor paranormal Saul tahu ia tidak akan mendapat petunjuk yang baik ini bukan proses yang baik untuk dilakukan bila Saul mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan Tuhan pasti akan mendekat untuk memberi petunjuk dan penghiburan ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus kemana anda mencari pertolongan berpaling ke paranormal atau mistik bukanlah rencana Tuhan bagi kita iblis menggunakan paranormal untuk menjebak orang agar mengikuti dia ketika kita tidak percaya kepada Tuhan sebagai yang utama dan segalanya iblis dapat mengelabui kita walaupun mendengarkan hikmat dari teman dan keluarga dapat menolong kita tidak ada yang dapat menggantikan hikmat Tuhan Tuhan dapat memberi petunjuknya melalui teman atau keluarga dan kita tahu karena sesuai dengan apa yang ia katakan dalam Alkitab cari Tuhan untuk mendapatkan hikmat ia berjanji untuk memberikannya kita bisa melihatnya di dalam Yaakobus pasal yang pertama ayat yang kelima yang berbunyi demikian tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit bangkit maka hal itu akan diberikan kepadanya amin mari kita masuk di dalam doa Bapak surgawi kami menyadari kehidupan di dalam dunia ini tidak ruput dari berbagai masalah namun ketika kami harus menghadapi masalah ingatkan kami selalu untuk mencari Tuhan dan memohon hikmat daripada Tuhan untuk kami boleh menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi dengan campur tangan Tuhan kami percaya semua dapat diselesaikan dengan baik dan mendatangkan kebaikan baik bagi kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini kami bersyukur Tuhan sudah menyertai langkah kehidupan kami sepanjang pagi siang sore hingga malam ini dan sebentar kami akan beristirahat kiranya Tuhan berkenan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati